Bapak-Ibu, seandainya kita disuruh memilih satu komponen yang kita miliki untuk mengubah pendidikan Indonesia, maka jawaban yang paling utama kira-kira apa? Ternyata ini Bapak-Ibu adalah guru. Guru itu memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan. Karena guru itu yang mewarnai dan semua kondisi, kelas, dan sebagainya guru yang menentukan. Andekan ada dua pilihan, kira-kira apa yang bisa kita pilih. Yang kedua adalah kurikulum. Guru dan kurikulum inilah sebenarnya yang sangat menentukan masa depan pendidikan Indonesia. Karena itu dalam PPG kita sudah mencoba untuk mengembangkan bagaimana supaya kurikulumnya baik dan juga gurunya diatur secara baik. Nah, untuk guru kita harus sadar bahwa guru itu sebagai profesi, profesi tidak hanya dikaitkan dengan kesejahteraan. Karena ada riset Bapak-Ibu, ternyata kalau gajinya ditingkatkan, itu kontribusi maksimalnya hanya 70%. Yang bisa meningkatkan sampai 100% itu adalah mindset value. Jadi ini yang dari hasil riset seperti itu. Ini riset, jadi kalau sudah riset kita tidak bisa membantah lagi, memang faktanya begitu. Dan itu masuk akal. Kenapa? Kalaupun digaji tinggi, ketika kita tidak punya mindset untuk berkembang, maka kita hanya berhenti sampai tahap 70% tadi itu. Tetapi kalaupun kita mungkin gajinya belum setinggi yang diharapkan, tetapi kalau mindset kita sudah ingin memajukan anak-anak supaya peradaban Indonesia meningkat dengan baik, maka nanti akan bisa meningkat menjadi 100%. Karena itu, kalau kita bicara gaji guru atau kejahteraan guru, itu sangat tergantung dari kesejahteraan anggaran, kemudian juga kebijakan anggaran, dan akhirnya pada politik anggaran. Kalau kita politik anggaran, ini gawainya petinggi-petinggi di atas sana. Nah, kemudian kalau kita membangun mindset secara baik, maka perilaku guru dalam mengembangkan diri, dalam melaksanakan praktek pembelajaran, itu akan berkembang secara maksimal. Dan itulah yang saat ini perlu diadakan pembinaan-pembinaan antara lain melalui PPG ini. Untuk kurikulum, kurikulum sudah ditata dengan baik, munculnya kurikulum 2013 sebenarnya itu. Yang mana dibangun dari kompetensi, kita juga harus melihat isi kontennya, apakah isi kontennya sudah mengantisipasi perubahan peradaban manusia. Kemudian juga dilihat prosesnya, apakah prosedur saja yang diberikan, atau membangun kompetensi siswa dalam konteks penanaman konsep secara baik, dan juga kreativitas dan kritis. Ini yang sangat penting untuk dilakukan, karena itu diperlukan penilaian. Bapak-Ibu, rasional konsep PPG itu seperti ini. Jadi, kalau kita lihat, PPG yang sekarang dilakukan, itu dibangun menggunakan CPL, jadi capaian pembelajaran lulusan, yang diawali dari membentuk profil lulusan. Profil lulusan PPG itu sebagai guru profesional yang menguasai materi ajar, berkarakter, berkipribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi teladan, Memiliki keterampilan memesona, berwibawa tegas ikhlas, disiplin, dan sangat ideal, dan banyak sekali komponen-komponen yang menjadi profil lulusan PPG. Guru harus bisa menginspirasi dan menjadi teladan, memesona, memesona tidak berarti harus tampan, harus cantik, tidak. Tapi bagaimana orang masuk, seorang guru masuk dalam kelas itu diterima secara baik oleh siswa, siswa merasa nyaman, siswa merasa aman di dalam kelas, dan siswa merasa terayomi. Memiliki keterampilan sosial, kemudian dibangun secara sebenarnya menggunakan empat sisi, baik pemerintah profesional keperibadian sosial, sikap pengetahuan keterampilan umum keterampilan khusus, juga menggunakan KKNI level 7, serta digunakan untuk mengantisipasi perubahan peradaban setelah abad 21. Karena murid yang sekarang ada itu akan menghadapi abad 21 nanti. Bapak-Ibu, ini arsitektur guru profesional, jadi sebenarnya yang paling penting bagi siswa itu, bagi pendidikan itu adalah bagaimana membentuk pelajaran yang sukses, pelajar yang sukses. Jadi pebelajar yang sukses, bagaimana membentuk siswa itu menjadi pebelajar yang sukses. Individu yang percaya diri, warga negara yang bertanggung jawab, kontributor peradaban yang efektif. Ini sebenarnya yang dituju, yang dituju kompetensi siswa. Jadi siswa dalam proses pendidikan itu harus menjadi pebelajar yang sukses. Ini Singapura nampaknya, ini yang dikejar di Singapura. Bagaimana siswanya itu menjadi pebelajar yang sukses, senantiasa terus-menerus belajar. Kemudian menjadi individu yang percaya diri, menjadi warga negara-negara yang bertanggung jawab. Ini yang dilakukan. Kemudian untuk bisa menuju ke sana, apa yang dilakukan? Kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran harus ditingkatkan. Dan pendidikan karakter juga harus menjadi acuan. Kualitas pembelajaran tidak hanya pembelajaran yang menyampaikan materi, tapi bagaimana membawa pengetahuan tingkat tinggi yang bisa dijangka oleh siswa. Karena itu dari sinilah profil guru profesional itu ditetapkan. Jadi untuk mencapai itu, profesional guru ditetapkan profilnya. Profilnya guru ini dikembangkan menjadi tujuh CP. CP yang pertama, guru itu harus memesona panggilan jiwa. Seorang guru memang harus terpanggil untuk menjadi guru. Itulah yang akan maksimal kontribusinya. Tapi kalau guru yang terpaksa, ini yang menjadi masalah. Nah, dari hasil survei kita tahun 2019 itu, kita menyebarkan angket kepada PPG Dajab. Dari 12.000 guru, ternyata ada 2.000 guru yang memilih profesi guru karena terpaksa. Terpaksa itu tidak ada pilihan yang lain, sehingga terpaksa menjadi guru. Nah, itu ada yang seperti itu. Itu yang tidak kita gendaki. Pengennya ya, memang menjadi guru itu karena panggilan jiwa. Kemudian CP 2 terkait dengan tujuan pembelajaran berpikir tinggi. Bagaimana guru bisa membuat, menetapkan tujuan dan merumuskan indikator terkait dengan pembelajaran yang bisa mengantarkan siswa berpikir tingkat tinggi. Kemudian CP 3, bagaimana seorang guru itu menguasai advent material. Materi yang dikuasai itu harus bermakna bagi siswa. Ini harus dikembangkan oleh guru yang profesional. Kemudian CP 4, bagaimana guru bisa mengembangkan, merancang pembelajaran yang terintegrasi teknologikal pedagogik konten nulit. Kemudian CP 5, bagaimana bisa melaksanakan pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Yang keenam, dari proses itu dilakukan assessment. Seperti apa hasil yang dicapai dari suatu proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah kesadaran, dibangun kesadaran pada guru profesional itu untuk senantiasa mengembangkan diri. Karena itu, ini sebenarnya yang digunakan dalam PPG tahun 2020 ini. Karena itu, guru itu harus memiliki kesiapan fisik, emosional, intelektual, spiritual. Jadi, empat komponen ini menjadi hal yang utama bagi seorang guru. Kemudian guru harus menjadi kelayakan dalam menguasai materi, dalam membangun proses dan melakukan penilaian. pelayakan dalam memahami materi, menguasai materi, dalam kelas, dan akhirnya adalah melakukan penilaian. Karena itu, ada guru itu juga, jadi guru itu harus berkebutuhan secara individu, bermasyarakat, negara dan dunia, serta sebagai pengawal peradaban. Nah, inilah sebenarnya Bapak-Ibu yang ingin dibangun oleh Indonesia itu pengennya siswa kita nanti menjadi siswa yang mau belajar sepanjang daya. Bapak-Ibu, kalau kita runut CP tadi, capaian pembelajaran lusang, ya, CPL tadi itu, diawali dari empat kompetensi, guru harus memiliki empat kompetensi dalam undang-undang itu. Kepribadian, sosial, pedagogik, profesional. Dan ini, dimix dalam tujuh CP tersebut. Kalau kita gambarkan seperti ini, CP satu inilah sebenarnya menulis nuansa, utama dalam guru profesional itu. Kemudian kalau ini sudah, maka masuk CP dua, CP tiga, jadi urutannya sangat masuk akal yang kita bangun itu. Guru itu harus memiliki jiwa, panggilan jiwa untuk menjadi guru, harus memesona, kemudian harus bisa merumuskan CP, termasuk HOT, kemudian bisa menguasai materi secara bermakna, merancang pembelajaran yang terpadu, kemudian melaksanakan pembelajaran yang mendidik, kemudian juga melakukan asesmen sikap pengetahuan dan keterampilan, dan secara terus-menerus mengembangkan diri. Jadi siklus ini senantiasa berkembang, kalau sudah mampu memandiri, maka nanti tugas keoperasian juga akan berkembang terus, performannya guru akan berkembang terus. Bapak-Ibu, ini yang tadi kita sudah kita sampaikan tadi itu, jadi inspirasi menjadi taulah dan penampilannya memesona, berwibawa tegas ikhlas disiplin, mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi, dan mengikuti tuntutan perkembangan teknologi. Nampaknya yang merah-merah ini sangat penting untuk ditekankan kepada mahasiswa, bahwa mereka nanti lulus dari PPG harus memiliki ciri-ciri seperti yang merah-merah ini. Bapak-Ibu, kalau kita lihat, tadi sudah kita sampaikan, jadi CP1 itu menjiwai semua CP. Ini kalau kita gambarkan, CP1 itu menjiwai semua CP. Kenapa? Karena kalau sudah memiliki jiwa, penuh panggilan jiwa untuk menjadi guru, itu akan berupaya semaksimal mungkin untuk membangkitkan siswanya, menjadi pebelajar yang baik. Kemudian kalau sudah memesona, kesepenuh hatian, kemurah hatian, jadi kalau ada siswa yang bermasalah, senantiasa didekati dengan baik, dan diberi bantuan secara baik untuk bisa mencahkan. Kemudian kalau siswa yang kurang perhatian, bagaimana guru memberikan perhatian, ini semua dinaungi oleh CP1 ini. Kemudian baru nanti kalau CP1-nya itu sudah menuhi, jadi CP2 ini juga ternahungi oleh CP1 sebenarnya. Artinya apa? Dalam merumuskan indikator capaian pembelajaran yang tingkat tinggi, otomatis ini juga bertujuan untuk membentuk siswa berkarakter secara baik. Nah ini nih, kemudian misalnya yang ketiga menghasilkan materi ajar, bagaimana materi itu dibangun, dikembangkan, menjadi sesuatu yang bermakna, sehingga menjelaskan aspek apa, mengapa, dan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Otomatis ini nanti juga akan membangun karakter dari peserta didek. Makanya di sini digambarkan bahwa CP1 itu sebagai menauni semua CP, kemudian CP2, CP3 ini juga dinauni oleh CP4. Kenapa dalam rancangan pembelajaran itu sangat dipengaruhi oleh penguasaan guru dalam materi dan penguasaan guru menetapkan tujuan. Makanya CP4 ini menauni CP2 dan CP3. caranya membangun itu Bapak-Ibu ini. Kemudian CP5 ini, kenapa? Karena untuk melaksanakan pembelajaran, guru harus punya materi yang kuat, memiliki materi yang kuat, kemudian menetapkan tujuan yang jelas, memiliki materi yang kuat, dan juga merancang pembelajaran, baru bisa dilaksanakan. Nah ini, kemudian kalau CP6 dan CP7, CP6 itu beririsan dengan CP4, beririsan dengan CP5, tapi juga dalam naungan CP1. Karena kalau CP6 itu kan mengevaluasi, mengevaluasi itu mulai dari sikap, pengetahuan, rampilan, dievaluasi semua, dan itu kaitannya dengan rancangan dan pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bapak-Ibu guru. Kalau CP7 portfolio, ini pengembangan diri, harapannya guru itu senantiasa mengikuti perkembangan, senantiasa mencari ilmu-ilmu yang baru, yang bisa diharapkan mengembangkan pengetahuannya siswa, mengembangkan ketampilan berpikir kritis dan kreatifnya siswa, bahwa itu diharapkan guru senantiasa melakukan refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Ini pola pikir dalam pembangunan PPG, Bapak-Ibu. Karena itu kalau kita, apa namanya, kita ringkas, sebenarnya PPG yang model baru ini, jadi model baru PPG ini, yang pertama adalah sistem rekrutmen, rekrutmen dan kompetensinya. Jadi dosen pun kemarin ketika di PPG, PGSD, itu judul diadakan seleksi. Kemudian Bapak-Ibu guru juga senantiasa diadakan penyamaan persepsi, bagaimana bisa meningkatkan kinerja dari mahasiswa yang sedang mengikuti PPG. Kemudian yang kedua, ada blended learning, ada online learning, ada daring. Jadi ini sesuatu yang baru, dulu kita tidak melakukan seperti ini, walaupun ini mungkin bisa diklaim karena adanya COVID, akhirnya terpaksa ini, tapi ini juga menjadi sesuatu yang baru dibandingkan yang kemarin. Kemudian pengembangan advent material, bahwa dalam proses PPG itu juga dilakukan pendekatan pengembangan materi belajar tematik terpadu untuk DSD. Di SMP, SMA pun juga diarahkan untuk yang bermakna. Kemudian juga ini menggunakan pendekatan, pendahuluan, koneksi, penerapan refleksi, penguatan secara siklus. Kemudian penerapan TPEC, yang tadi kita jelaskan itu, kemudian integrasi HOTS. Ini hal yang baru dalam PPG model sekarang. Bapak-Ibu, legal formalnya PPG itu jelas, ini sudah sering kita sampaikan, bahwasannya, Undang-Undang No. 14-2005 itu jelas menegaskan, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, yaitu kompetensi, kompetensi hanya bisa diperoleh melalui pendidikan profesi. Pendidikan profesi itu disebut sebagai PPG. Ini yang penting. Kemudian pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru. Nah, ini PPG seharusnya menghasilkan calon guru sebanyak, guru baru dan guru pengganti yang pensiun dan guru baru yang dibutuhkan dalam pengembangan pendidikan. Cuma nampaknya kita itu punya tanggungan, ternyata yang belum mengikuti PPG itu sekarangnya 1,6 juta. Kalau 1,6 juta itu dilakukan pendidikan profesi seperti ini, kira-kira itu baru 40 tahun. Kalau setahunnya cuma bisa 36 ribu. Nah, mungkin belum sampai 46 tahun sudah pada pensiun. Sama artinya yang kita biarkan sudah pensiun. Ini yang jadi masalah. Karena itu kita mencoba untuk nanti akan kita bangun. Gimana caranya mempercepat proses untuk PPG ini supaya memenuhi undang-undang. Nah, bagi guru, ini yang kebanyakan adalah jabatan. Sudah menjadi guru, maka pendidikan profesinya itu adalah PPG dalam jabatan. Bapak-Ibu, dasar hukum dari PPG ini, bahwa lulus SLTA, kemudian S1, kemudian UKMPPG, menjadi guru profesional. Sebenarnya yang paling ideal, kalau ingin Indonesia ini cepat maju, pendidikan harus menjadi prioritas. Caranya bagaimana membangun LPTK itu, supaya lulusan SLTA ini yang terbaik, misalnya lima yang terbaik, baru bisa daftar ke LPTK. Nah, itu nanti lulusan-lulusan terbaiklah yang ada di, yang talon guru itu. Kalau itu kira-kira kita cepat maju. Cuma permasalahnya, kebijakannya ya memang belum, belum ke sana. Tapi nanti suatu saat bisa mengarah ke sana. Sehingga yang menjadi guru itu adalah sesuai yang terbaik. Nah, nanti guru yang terbaik menjadi kepala. Nanti pengawas itu adalah kepala sekolah yang terbaik. Nah, nanti kepala dinasih itu adalah pengawas yang terbaik. Nah, itu kalau seperti itu kira-kira Indonesia akan cepat maju. Kita doakan saja. Kalau kita bisanya berdoa, mendoakan saja. Baik Bapak-Ibu, sekarang UKMPPG. Bagaimana rasional UKMPPG ini? Pada tanggal 4 Desember 2004, ini tonggak sejarah, guru dinyatakan sebagai profesi. Kemudian pada tahun 2005 muncul undang-undang guru dosen. Akhirnya ada sertifitasi guru. Dulu melalui portfolio, melalui PLPG gitu. Kemudian PP74-2008 itu akhirnya ada tundangan profesi guru. Implementasinya sampai 2017. Nah, ini sampai 2017. ternyata setelah dievaluasi, guru yang profesional itu baru 10% yang memberikan dampak yang signifikan terhadap pelajaran. Ini dari hasil riset. Ya, itu ada riset yang menemukan seperti itu. Itu bagi kita ya untuk refleksi. Artinya apa? Artinya yang kita lakukan selama ini mungkin masih ada celah-celah yang bisa diperbaiki. itulah yang harus kita perbaiki. Tidak berarti, tidak perlu sakit hati kalau ada riset yang mengatakan begini. Ya, itu menjadi tonggak untuk kita untuk bergerak menuju yang lebih baik lagi. Oh ya, kalau masih ada kelemahan gitu ya, nanti kita perbaiki. Yang bagian mana yang masih lemah, itulah yang harus kita perbaiki. Nah, Bapak-Ibu, kita perlu menata ulang PPG. Karena ini sebagai benteng terakhir perbaikan kualitas guru. Karena itu, standar kompetensi guru profesional harus dikembangkan, kurikulumnya juga harus jelas, proses PPG-nya jelas, dan sistem penilainya jelas. Nah, sistem penilainya inilah yang UKMPPG lakukan. Dan ini ingat, diperlukan uji pengetahuan dan uji kinerja yang dikelola oleh tim independen, yaitu Panitia Nasional. Kami, kami ini adalah tim independen yang melolak UKMPPG. Karena itu, kami juga sangat mengharapkan kepada Bapak-Ibu, kita sebagai tim bersama-sama, mari kita lakukan tugas negara ini sebaik mungkin. Bapak-Ibu, dasar hukum UKMPPG, kalau kita lihat seperti ini, jadi, dulu, di PP itu sudah dijelaskan, PPG itu diakhiri oleh uji kompetensi pendidik. Dan ujian itu, uji tulis dan uji kinerja. Cuman, tulis ini kan sekarang tidak ada tulis lagi. Namanya, ngeklik-ngeklik di komputer saja. Yang benar sebenarnya uji klik, mungkin gitu ya. Tapi kan, tidak pantas itu. Makanya, tetap uji tulis. Nah, uji kompetensi ini diselenggarakan oleh Panitiana. Tugasi oleh PP itu, oleh Tataan Pemerintah nomor 19 tahun 2017 untuk menyelenggarakan uji tulis dan uji kinerja. Dan untuk itu, kami memohon bantuannya dari Bapak-Ibu. Bapak-Ibu juga bagian dari Panitia untuk ujian PPG ini. Mohon, nanti kita bersama-sama melakukan tugas kita secara baik. Bapak-Ibu, tadi sudah disampaikan bahwa kompetensi, 4 kompetensi itu diramu menjadi 7 CPL dan itulah sebagai bahan kita untuk menyusun uji pengetahuan dan uji kinerja. uji pengetahuan seperti dulu, di 100 menit jam ini ada perbedaan kalau dulu dilakukan mulai jam 9 sampai jam 12, nanti jam setengah 9 sampai jam setengah 12. Kenapa begitu? Nanti setengah 12, kemudian juga penyemprotan, disinfektan di ruang, itu supaya nanti kita semuanya terjaga dari apa namanya, dari COVID. Itu maunya begitu. Kemudian yang baru lagi kinerja itu ada pembelajaran dan portfolio. Bapak-Ibu, ada beberapa penyesuaian UKMPPG setelah adanya COVID ini. Ini yang perlu kami sampaikan bahwa UKMPPG itu ada UKIN, ada UP. UKIN itu kalau dulu praktek mengajar saja, kalau sekarang ditambahin portfolio, Bapak-Ibu sudah pada diskusi tadi, sebelum dimulai tadi sudah diskusi, kayaknya sudah banyak tahu ini waktu ada portfolio. Lah, portfolio ini, ini dalam jabatan karya 2 tahun sebelum PPG plus dengan karya saat PPG itu kalau dalam jabatan, artinya yang sudah menjadi guru ikut PPG, maka yang diakui itu adalah karya 2 tahun sebelum PPG dan karya saat PPG. Kalau saat ini berarti yang diakui mulai Juli 2018. Kemudian untuk Prajab, untuk Prajab itu hanya karya saat PPG karena mereka belum menjadi guru. Yang berbeda juga UP ini TUK-nya di LPTK tapi ternyata kemarin beberapa LPTK tidak mau menyelenggarakan sehingga apa karena daerahnya itu kebetulan daerah hitam seperti Unmul itu tidak mau menyelenggarakan maka nanti ditaruh di LPMP jadi TUK-nya ini bisa di LPTK atau LPMP nah kalau yang Prajab nanti ada UP saat seleksi ada UP di akhir PPG kalau Prajab hanya UP di akhir ini saja ini Bapak Ibu ini hal yang penting nah ketika UP di TUK LPTK atau LPMP terdekat itu mahasiswa nanti bebas milih ini sebenarnya bukan artinya mahasiswa milih dimana saja enggak nanti semua diploting oleh GTK diatur semua diatur plottingnya oleh GTK sehingga mahasiswa yang ikut angkatan pertama PPG-nya angkatan pertama bisa jadi di suatu daerah itu karena jumlahnya sedikit karena ingat Bapak Ibu PPG ini dibiayai tadi APBD APBN ketika suatu daerah itu APBD jumlah mahasiswa sedikit kadang ada tiga orang satu daerah itu ada lima orang bahkan di Papua Barat satu orang lah pada tahap satu atau angkatan satu mestinya dia ujian UKIN-nya itu pada 21 sampai 22 nanti bisa digeser pada angkatan kedua bisa angkatan tiga atau bisa angkatan keempat supaya apa supaya mengumpul kalau melayani hanya satu orang kan biayanya terlalu mahal BIP-nya tidak menututi karena itu digeser jadi nanti akan ada pergeseran-pergeseran itu dan itu yang mengatur adalah GTK sebelum ujian mungkin agak jauh sebelum ujian akan diumumkan oleh GTK ini loh sebaran ujiannya nanti pola pikirnya gini Bapak Ibu minta tolong nanti disampaikan kepada mahasiswa juga kalau mahasiswa yang angkatan pertama terpaksa ujiannya di angkatan ketiga atau keempat misalnya gitu diberi penyejukkan hatinya bahwa kamu bersyukur masih punya waktu untuk belajar jadi bersyukur karena masih punya waktu untuk belajar menyiapkan diri jangan dikompori kamu rugi ikutnya harus pertama nanti kalau ikut ketiga kamu maternya sudah lupa semua ini jadi dikompori namanya ini yang nanti akan bermasalah tapi sebaliknya diberikan diberikan apa namanya berbesar hati kepada mereka bahwa kamu itu diberikan peluang untuk belajar dulu supaya hasilmu bisa maksimal itu bagi mahasiswa yang digeser ke belakang bagaimana mahasiswa yang langsung ikut angkatan satu ujiannya di angkatan satu ya diberi berbesar hati juga ya kamu bersyukur kalau sudah segera ujian kan nanti sudah tidak mikir lagi jadi tolong ini ini diberi pengertian karena setelah kita potret karena ini masanya masa pandemi kalau dulu tidak masalah kalau dulu itu ya ikut ujian di tempat itu sudah mudah kalau sekarang ini mereka dilayani ada di daerah yang terdekat dengan mereka kalau tidak ada LPTK LPMP digunakan ini Bapak Ibu karena itu karena itu mohon nanti Bapak Ibu sebagai bagian dari kami dari Panitia Nasional juga mohon disampaikan kepada mahasiswa secara benar seandainya plottingnya nanti mereka kebagian tidak di angkatan pertama walaupun PPG angkatan pertama tolong disadarkan seperti itu kemudian UKIN UKIN dilaksanakan di sekolahnya sendiri Bapak Ibu nanti akan dijelaskan teknisnya untuk teman-teman di UNM tapi intinya gambarannya begini UKIN pembelajaran ini dilaksanakan di sekolahnya sendiri di jam yang bebas guru memilih silahkan dikondikan sendiri kalau di jadwal nanti ditentukan dua hari artinya mengambil datanya mahasiswa itu adalah dua hari itu silahkan kalau mau praktek yang hari pertama misalnya satu dua praktek atau tiga empat silahkan bebas mahasiswa memilih itu kan dia mengajar di sekolah sendiri boleh misalnya sekolah sendiri bulan tutup hari itu tetangganya ada ikut tetangganya juga boleh yang penting mengajar sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh mahasiswa tapi yang paling baik adalah di sekolah sendiri karena ini pada dasarnya tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah Bapak Ibu ini ada daerah-daerah yang berbeda sekarang Makassar dengan Malang itu juga berbeda mungkin daerah tertentu ada yang hijau ada yang non hijau ketika daerahnya hijau ada praktek pembelajaran di sekolah maka mahasiswa real teaching di kelas di video video kan video kan kemudian kalau prakteknya dua jam di video kan menjadi rentang waktu 30 sampai 40 menit tolong jangan ditambah atau dikurangi jadi rentangannya sudah panjang 30 atau 40 menit 30 sampai 40 mau 35 33 terserah di rentang itu ya dan memuat dari rentang itu memuat kegiatan pendahuluan inti penutup dan juga silahkan mahasiswa diberikan instrumen yang sudah kita kembangkan sehingga dia nanti prakteknya bagaimana supaya muncul setiap item penilaian itu dia membuat videonya biar menyesuaikan ketika kelas itu merah atau daerah itu merah kemudian ada pembelajaran tapi daring maka dia disebut sebagai real teaching daring real teaching tetapi daring silahkan itu nanti yang dijadikan bahan untuk praktek penilaian hari ini juga real teaching daring kalau real teaching di kelas dulu kan sudah pernah memperoleh Bapak Ibu kemudian kalau daerah itu merah sementara tidak ada fasilitas internet tidak ada listrik wah kalau listrik tidak ada ini kayaknya susah ya minima ada tidak ada internet misalnya gitu jaringan tidak ada maka pembelajarannya dilakukan dengan siswanya imajiner jadi mahasiswa boleh mengajar seakan-akan ada siswa ya dialog dengan siswa seakan-akan ada siswa walaupun tidak ada siswa silahkan dividiokan dan itu yang dikirim ini dalam kondisi terpaksa sangat-sangat-sangat terpaksa baru boleh dilakukan makanya nanti harus ada pernyataan dulu dari mahasiswa dan itu akan kita cek di daerah apakah benar tidak ada jaringan ini untuk yang non-jaring Bapak Ibu siklesnya tetap seperti dulu bahwa PPG itu mulai dari mendaftar verifikasi data uji UP-UKIN ini mana yang duluan ini kita mengikuti jadwal saja kalau Dajab itu UKIN dulu kalau Prajab bisa jadi UP dulu kalau lulus ya dua-duanya baru boleh sertifat beridik kalau tidak lulus harus balik lagi sampai kapan ini sampai masa studinya masih ada masa studinya mahasiswa PPG itu adalah tiga tahun sesuai dengan peraturan pemerintah jadi masa studinya tiga tahun karena itu selama masih ada dalam masa studi diperbolehkan untuk ikut ujian ini jadwannya Bapak Ibu tapi sekali lagi kalau UKIN ini sudah ada kepastian UKINnya jadi tanggal 17-20 ini UKIN tanggal 17-20 tidak berarti ngajarnya 17-20 nanti ada rincian di bawahnya ini ada catatan seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu untuk UP UP itu kalau angkatan 1 terjatuhannya 21-22 namun nanti ketika mahasiswa itu terjatuh angkatan kedua atau angkatan ketiga maka dia ikutnya 28-29 atau 5-6 Desember ini pola ngaturnya seperti ini Bapak Ibu sehingga menunggu plotting dulu ini proses plottingnya sudah mau final ini mudah-mudahan nanti sore atau besok sore bisa dipinal akan mudah-mudahan dan akan segera disampaikan ke mahasiswa ternyata tidak gampang memploting menyesuaikan dengan daerah mahasiswa ini yang perlu diketahui Bapak Ibu rinciannya begini ini yang jadwal yang penting untuk Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu nanti sebelum menilai kita akan ada apa namanya nanti ada briefing briefing untuk menyamakan persepsi lagi terkait dengan tugas kita kemudian nanti mahasiswa itu tugasnya ini mahasiswa itu mengisi portfolio 14-17 kita koordinasi dengan penyelia tanggal 13 ini jadi untuk tahap 1 untuk UKIN itu portfolio diisinya 14-17 UKIN praktek pembelajaran 17-18 saja 2 hari tahap 2 juga 2 hari 2-3-2-4 tahap 3 2 hari juga ini yang perlu kami sampaikan bahwa 2 hari ini maksudnya mahasiswa praktek pembelajaran dan memvideokan sekaligus mengedit diberi jatah waktu 2 hari bagi mahasiswa yang tanggal 17 sudah selesai maka dia nanti segera mengupload sehingga Bapak Ibu sudah bisa mulai bisa menilai tanggal 18 sudah bisa nilai jadi mahasiswa itu mengupload link Google Drive-nya tanggal 18 sampai 19 kalau nanti link Google Drive-nya sudah disampaikan sudah di upload maka Bapak Ibu yang menilai mahasiswa tersebut akan diberikan link-nya Bapak Ibu sudah boleh mulai menilai tanggal 18 sampai 20 ingat Bapak Ibu ini waktunya kita mepet-mepet semua jadi minta tolong jangan menunda-nunda jadi minta tolong diselesaikan sesuai dengan jadwal ini karena gini mikirnya 18 20 ini penilaian 21 itu sudah UP 21 22 nah 24 sudah ada penilaian lagi untuk tahap berikutnya sehingga Bapak Ibu kalau menunda-nunda kita sudah ditutup nanti 18 20 ditutup untuk mempersiapkan 24 27 itu pola yang kita lakukan jadi itu yang sangat penting nah untuk kegiatan penyegaran hari ini Bapak Ibu hari ini tadi mulai telat tidak apa-apa biasanya kalau kita itu mulai telat tapi berakhirnya tidak telat yang penting itu ya yang paling disukai Bapak Ibu itu mulainya telat tidak apa-apa yang penting berakhirnya tidak telat gitu saja nah ini jadwal yang dari panas kemarin cuman ini kan sudah disesuaikan boleh disesuaikan di LPTK dan sudah disesuaikan oleh Pak Darmawang yang intinya materi ini sudah dijelaskan oleh Pak Darmawang tadi itu jadi sampai penuh tolong nanti pengisian nilai presensi registrasi Bapak Ibu diikuti semua registrasi dulu presensi nanti mengisi nilai biar dicek nanti oleh tim IT UNM sudah benar-benar tuntas atau belum kalau sudah tuntas Bapak Ibu berarti sudah selesai itu yang penting Bapak Ibu karena Bapak Ibu ini apa namanya penyamaan persepsi walaupun begitu kan yang bisa luas yang persepsinya sama kalau tetap tidak sama persepsinya artinya tidak mau ikut penuh mesti persepsinya bisa beda itu karena sekarang ada portfolio kalau tidak ikut itu akan kesulitan jadi hadir penuh mengisi registrasi dan presensi mengisi nilai portfolio PP dan RPP benar-benar minta tolong dituntaskan dan akunnya akun yang benar karena kemarin ada kejadian salah satu LPTK sudah ikut mengisi sudah lengkap di pelatihan yang sebelum ini ternyata apa akun yang digunakan akun 2018 akhirnya apa tidak terekam dalam proses nah ini yang jadi masalah jadi minta tolong nanti akunnya akun yang saat ini digunakan itu ya Bapak Ibu nah nanti jangan lupa mengisi presensi dan registrasi sudah nanti sudah disiapkan oleh Pak Darmawang terima kasih Bapak Ibu itu saja yang dapat saya sampaikan selamat penyegaran pengujukin semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT saya akhiri mohon maaf kalau banyak kesalahan kekurangan